Itu kasar yang lengkapnya Dan ekonomi juga Setiap rumus-rumus ekonomi seperti akuntansi Dan lain-lain itu juga ada disitu Ya tapi gak harus kalian beli buku The King Kalau misalkan kalian punya buku referensi lain Yang buat kalian lebih meyakinkan Dan lebih apa itu di ekskusi aja Nah ini buku The King saya jadikan pembelajaran Karena buat jadi kayak potok Potokan materi Nah buat latihan ya saya latihannya di wangsit gitu Walaupun saya waktu itu wangsitnya gak beli Tapi minta sama temen gitu Tapi gak apa-apa kan yang penting juga usaha buat SPMPTN Saya pakai itu Karena menurut saya Jujur kalau saya sendiri Kami itu disini ya Seperti Baracita Atau mungkin tempat class kalian itu Kami itu bukan sebagian Menjawabin kalian nolos SPMPTN misalnya gitu Tapi kami cuma bisa dibilang sebagai jembatan Atau alarm buat kalian gitu Untuk bisa tetap belajar Jadi kami cuma alarm Ayo belajar, belajar, belajar Konsisten, konsisten Jadi tapi semuanya itu balik lagi ke diri kalian Kalian bener-bener semangat gak buat SPMPTN Bener semangat gak buat Ngejar misalnya mimpi kalian di badan tersebut Jadi kalau misalnya saya juga bisa Presentasiin Saya bisa jawab ekonomi itu Kalau di SPMPTN bisa dibilang ya 75% itu saya bisa jawab Karena saya belajar sendiri 25% karena saya bener-bener Diajarin sama orang lain Seperti guru dan lain-lain Nah sisanya itu 70% kayak Bajar sendiri Nanya sama guru Nah itu baru Insya Allah kalian Kalau misalnya kayak gitu Misalnya lah gitu Yang berusaha Nah ini saya pengen kasih motivasi ke kalian dikit Kalau misalnya kalian ikut kelas Orang ini Dua minggu lalu Ini jujur ini teman saya di SMA Namanya Dana Akmal Habibi Tutor Geo Dan Alhamdulillah Dua minggu lalu Dan Alhamdulillah Dia terima di Sastra Inggris Sungair Nah yang pengen saya tekankan disini adalah Dulu saya tahu Betul dari Orang seperti apa Dia dulu adalah jurusan Saintec ya NIPA Jurusan NIPA Nah Saya juga kaget Tiba-tiba di tahun terakhir Dia bilang mau linjur gitu kan Keseluruh Wah jadi teman dekat saya Buat ngobrol-ngobrol Ini juga Di baris kita ya guys Bagi yang gak tau Nah habis itu Yang saya tekankan adalah Dia baru mulai Bilang mau linjur itu Ketika semester 2 guys Nah semester 2 6 bulan akhir ya Padahal itu Di semester 2 Buat ke UTB itu Sekitar 3-4 bulan Nah itu dia bener-bener Nekatnya Nekat banget gitu kan Saya juga Salam apresiasi buat dia Dan tapi Alhamdulillah Karena dia Punya tekat yang kuat Niat yang kuat Dia bisa buat Striving Buat Apa namanya Mendaki Grinding gitu Buat bisa SBM PTN gitu Dan saya tahu Dimana dia usahanya Kayak Tanya ke saya Terus kita juga diskusi bareng Masalah ekonomi dan lain-lain Itu saya tahu betul Nah yang saya tekankan lagi Disini adalah Bukan mengenai prestasinya dia Tapi saya pengen Buat menekankan Buat kalian-kalian Saya apresiasi Kalian-kalian udah setahun ini Udah Nyoba buat belajar Buat mengenal ekonomi Di Baracita ini Sebagai media Pembelajaran salurannya Nah yang saya harapkan Kalian bisa konsisten Setahun ini Untuk belajar Karena ini untuk Kebaikan diri kalian sendiri Gitu kan Bukan untuk Yang lain-lain Insya Allah nanti Kalau Kalian berhasil ya Keluarga kalian juga Kecipratan gitu kan Tapi kan pertama ini Buat diri kalian sendiri Nah gitu Jadi saya pengen bilang Danan aja yang 4-3 bulan bisa Insya Allah kalian Kalau setahun bisa konsisten Kalian punya Sejata yang luar biasa Oke lanjut Benar-benar materi Pembelajaran Itu sedikit Cipratkan motivasi Dari saya Sharing dari saya Semoga bermanfaat Dan Yang penting Kalau menurut saya Masalah WBK itu Kalian harus punya Akar yang kuat Maksudnya apa akar Maksudnya adalah Niat yang kuat Terserah kalian orang Yang agamis Idealis Atau mungkin Perorientis Misalnya kayak Agamis Misalnya kayak Belajar buat ibadah Wah Mantap banget kan Atau mungkin Kalian orang yang idealis Saya pengen sukses Itu gak apa-apa juga Terus Terrain orientis Kayak misalnya Kalian pengen buat Orang tua kalian bangga Kalian pengen buat Orang tua kalian senang Itu gak apa-apa semuanya Tapi Insya Allah Kalau kalian gak punya Niatnya Itu kalian bakal Maksudnya akar yang kuat Jadi se Kenceng apapun badai Sepanah Apapun api Se Apa ya Sebeletek apapun Nanti kalian gak Akar kalian Gak bakal goyah Gitu Nah Ya mungkin itu sih Sama yang paling susah Memang tahap menentukan jurusan ya Kalian jurusan Harus bisa refleksi Diri Kemampuan diri Sama diskusi Sama teman Sama orang lain Atau sama orang tua Juga gak apa-apa Kalau bisa diajak diskusi Itu buat masalah jurusan Insya Allah Kalau udah punya akar yang kuat Sama Yang jurusan yang kalian tekuni Insya Allah Kalian bisa Usaha yang konsisten Saya doakan semoga Semoga terjadi PTN Yang diinginkan Oke Dan kalau misalnya kalian Misalnya nanti Punya Yang lain Misalnya gak ikut SBM PTN Itu saya juga gak Apa namanya Tidak menghakimi kalian Karena apa Karena jalan Kesuksesan itu banyak Gak cuma di SBM PTN doang SNMPTN doang Masih ada ujian mandiri juga Dan yang lain-lain Jadi jangan Patok sama SBM PTN ya guys Ya kayak Ya banyak lah Pasti ya loh Kesuksesan lainnya Oke kita benar Masuk ke materi Pertama Pengertian ekonomi Nah Karena ekonomi Berasal dari bahasa Yunani Yakni Oekonomia Yang berarti Manajemen rumah tangga Nah soal seperti ini Kemungkinan untuk luar di SBM PTN Sangat kecil guys Jadi Cukup dipahami aja Jadi Ya Kayak dia Gak usah Gak usah dipatokin Kayak setiap hari Kalian merujuk Ah manajemen rumah tangga Manajemen rumah tangga Itu gak usah Yang penting ditau aja Kalau misalnya Ekonomi Bahasa dari bahasa Yunani Oekonomia Yang artinya Manajemen rumah tangga Oke lanjut Nah Apa sih sebenarnya Ekonomi itu Nah ini sebenarnya Saya ingin Mendekankan ke kalian Apa itu ekonomi Biar kalian menjadi Deser yang kuat gitu Yang seperti saya bilang tadi Kalau deser ekonomi Kalian kuat Insya Allah Kalau misalnya ada angin Ataupun Ada masalah apa Yang menurut kalian Segedi apapun Kalian gak akan goyah Nah Ilmu ekonomi Ini adalah suatu studi Tentang cara orang-orang Dan masyarakat Membuat pilihan Dengan Atau tanpa Menggunakan uang Dalam menggunakan Superdaya produksi yang terbatas Tetapi Dapat digunakan Dalam berbagai cara Untuk menghasilkan Berbagai jenis komoditas Dari waktu ke waktu Dan Mendistribusikannya Untuk keperluan konsumsi Saat ini Atau di masa Yang akan mendatang Kepada berbagai orang Atau kelompok Dalam masyarakat Nah Ini Pengertiannya Rancangan sekali Tapi Sudah saya Dibawahi Beberapa yang Sangat penting Yang menurut saya Yang satu Yang bisa saya Buat itu Membuat pilihan Membuat pilihan Membuat sumber Produksi yang terbatas Mendistribusikannya Untuk keperluan Konsumsi Nah Kalau misalnya Saya bisa Lebih Ringkaskan lagi Itu saya Bikin bagian Yang di atas Manajemen Produksi Distribusi Konsumsi Nah Itu adalah Inti dari ekonomi Manajemen itu Maksudnya apa? Maksudnya adalah Kalian bisa membuat Pilihan yang terbaik Untuk melakukan Produksi Distribusi Dan juga Konsumsi Kak Emang ini berhubungan Sama akutansi Yang beribet banget itu Berhubungan kok Akutansi kan di perusahaan Nah perusahaan itu Bekerja di bidang produksi Itu berarti Kemanajemen yang baik Akutansi yang baik Gimana Nah jadi awalnya itu Berasal membuat Pilihan yang baik Untuk produksi Distribusi Dan konsumsi Gitu Itu ekonomi Awalnya gitu guys Dipahamin ya Mau dicatat Bolt-boltnya juga boleh Discreenshot Kalau bagi yang malas Juga gak apa-apa Yang mungkin dibaca Jangan coba di kalian Di doang ya Lanjut Nah masalah Seperti yang kita ketahui Masalah di bidang ini Sangat banyak Kita semua punya masalah Yang berbeda-beda Setiap orang juga punya masalah Saya juga punya masalah Kalian juga punya masalah Mbak Reni juga punya masalah Nah tapi Yang penting adalah Dari sebuah masalah Adalah gimana Cara kita bisa Memanage masalah tersebut Agar bisa mengeluarkan Solusi yang baik Nah gitu Jadi jangan dibawa pikiran Banyak masalahnya Gak apa-apa Dibawa pikiran Karena kita juga manusia Tapi jangan sampai Dibarikan terlarut Yang penting adalah Gimana cara kita Memanage masalah itu Nah Gak kamu doang kok guys Yang punya banyak masalah Ekonomi juga punya Jadi kan kayak Sebuah Misalnya karya ilmiah Karya ilmiah pasti Punya remusan masalah Nah Ekonomi juga punya masalah Intinya gitu Remusan masalah Dari Semua materi ekonomi Semua materi ekonomi Punya masalah yang utama Nah itu Apa masalahnya guys Masalahnya adalah Adalah Kulak keluar Masalahnya adalah Star City Star City Seperti saya bilang Bahasa Inggris Star City Yang artinya adalah Kelangkaan Nah apa sih Kaiza Apa sih Kaiza Kelangkaan itu Kita lanjut ke prosesan selanjutnya Apa sih kelangkaan Nah Kelangkaan adalah Kondisi Dimana Memiliki sumber Ekonomi yang terpacas Untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas Saya ulang lagi Biar masuk Ketanaan atau Star City Adalah kondisi Dimana manusia Memiliki sumber Ekonomi yang terbatas Untuk memenuhi kebutuhan Yang tak terbatas Saya ulang sekali lagi Biar kalian faham ya Star City Adalah kondisi Dimana manusia Memiliki sumber Ekonomi yang tak terbatas Untuk memenuhi kebutuhan Yang tak terbatas Yang bisa digarisbawa disini adalah Kondisi Manusia Memiliki sumber daya Ekonomi yang terbatas Ya gitu doang ya Untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas Maksudnya gini Sumber daya ekonomi Tidak terbatas Sumber daya manusia yang bekerja Sumber daya alam Yang ada di bumi ini Walaupun terbarukan Tapi kan pasti nanti juga Bakal kita pakai-pakai terus Nah Padahal kebutuhan manusia itu Tidak terbatas Maksudnya tidak terbatas Itu apa Maksudnya adalah gini Manusia itu kan Setiap hari juga pasti Ada yang lahir Ada yang lahir Ada yang lahir Walaupun ada yang tinggal juga Tapi pasti ada yang lahir juga Nah itu kan manusia selalu ya Berreproduksi Dan berkembang gitu kan Satu sama lain Ini berhubung juga sama geografi ya Teorinya Maltus kalau nggak salah Nah habis itu Nah itu tuh maksudnya gitu Jadi manusia itu selalu berkembang Dengan berkembangan yang terbatas Padahal Sumber daya ekonominya Sumber daya ekonominya itu terbatas Nah itu ada Kondisi tersebut Dinamakan Kelangkaan Gitu guys Itu inti masalah dari ekonomi Kondisi manusia Yang ter Yang sumber daya ekonominya terbatas Padahal Kebutuhannya terbatas Yang namanya juta manusia kan Manusia kan diciptakan Karena penuh kelemahan Penuh kebutuhan Nah itu dia Jadi Scarcity-nya itu Tadi disitu Nah itu Masalah inti ekonomi Gitu Jadi ekonomi dibuat Untuk menyesuaikan Masalah tersebut Nah Tersebutnya ada pengertian Dari Ahli ya Menurut Sampat Mukharji Saya ambil Ini gak perlu dihafalin Yang penting difahamin aja Menjadi sumber masalah Ekonomi modern Seperti pengangguran Kemiskinan Dan inflasi Yang saya bilang tadi Pengangguran Pengangguran kan bisa jadi Bisa jadi ya Itu terjadi karena Lapangan kerja yang terbatas Padahal manusianya tidak terbatas Itu juga Saya bilang tadi kan Kelangkaan Kelangkaannya adalah dimana Di Lapangan kerja Terus ada lagi tadi Kemiskinan Kemiskinan juga Bisa terjadi Karena apa ya Bisa jadi karena Misalnya ya Buah yang Misalnya kebutuhan pokok Yang lonjak tinggi Padahal dia punya pendapatan Yang sangat terdah Nah itu kan Bisa dibilang Dia juga kelangkaan Kelangkaannya Tidak punya uang Nah padahal Padahal Kebutuhannya tidak terbatas Itu juga bisa dibilang Dan inflasi Juga kadang-kadang terjadi Karena Misalnya ya Inflasi kan terjadi Karena Naiknya Ekonomi gitu Naiknya Kegiatan ekonomi Yang terjadi dalam negara tersebut Nah itu kan juga Kalau misalnya Semuanya itu punya Di negara berkembang Inflasi itu ya bisa dibilang Bagus-bagus juga Tapi kalau buat di negara maju Inflasi itu kurang bagus Nah jadi karena Kekurangan misalnya ya Inflasi Kekurangan apa ya Misalnya kekurangan Ini nih Kayak misalnya Minyak ya Minyak naik Minyak naik Pastikan nanti Misalnya minyak berkurang gitu kan Itu kan pasti akan Mempengaruhi Perekonomian global Apalagi internasional Nah itu bisa juga Membuat inflasi Karena kekurangan minyak Nah contohnya gitu Itu yang makronya ya Kita lanjut Itu cuma biar kalian Faham aja gitu Inflasi itu Eh kelangkaan itu apa Langkah Nah kalau langkah Bahasa Tegal itu Gak ada ya guys Bukan Bukan apa Hampir tidak ada Tapi tidak ada Nah lanjut Langkah Ciri-ciri dari kelangkaan itu Apa aja sih guys Ciri-cirinya ada satu Jumlah pemuas kebutuhan Kurang dari kebutuhan Yang saya tadi Yang saya bilang tadi Kebutuhan tidak terbatas Karena manusia selalu Ada Selalu berreproduksi Padahal jumlah pemuas kebutuhan Yang itu terbatas Seperti sumber daya alam Dan sumber daya manusia Yang bekerja untuk memenuhi Kebutuhan tersebut Itu satu Yang kedua Perlunya pengorbanan Maksudnya apa Gini guys Kalau misalnya Kebutuhannya tidak terbatas Padahal Yang ada Yang jumlah pemuas Kebutuhan itu terbatas Pasti nanti Pasti nanti ada manusia yang berkorban Yang berkorban Yang misalnya Nggak dapat apel Misalnya apel banyak Padahal Kebutuhannya Padahal Yang Yang butuh itu Sudah terbatas Nah pasti yang Padahal apelnya terbatas Pasti nanti ada orang Nggak dapat apel tersebut Karena Kelangkaan tersebut Nah itu ciri-ciri Yang kedua dari Perlunya pengorbanan Itu dari kelangkaan Lanjut kita Ke faktor Kelangkaan Ini sebenarnya Kalian pahamin Insya Allah Kalau kalian paham Nanti juga Karena kan UTBK itu kan Esai Pilihan ganda Jadi yang penting Kalian paham aja Insya Allah Kalau udah paham Nanti Serumit apapun Kalian bisa Relate dengan Materi ini Lanjut ada Keterbatasan Sumber daya Jelas ya Yang saya bilang tadi Sumber daya alam Itu kan terbatas Padahal manusia Terbatas Itu bisa menyebabkan Kelangkaan Yang kedua Perbedaan Letak geografis Nah maksudnya Gimana Kayak gini guys Kayak misalnya Orang di gunung Itu kan Pasti nggak punya Banyak padi Nggak punya Banyak sawah Nah itu kan Pasti mereka Ada yang Karena hal-hal tersebut Mereka ada yang Langka gitu Di bagian tersebut Di bagian Padinya itu Nah itu nanti Mereka akan menyebabkan Langkaan di Wilayah tersebut Sama kayak Yang di wilayah Datar rendah Yang nggak punya Banyak stroberi Coklat gitu kan Nah itu Mereka kelangkaan Datar rendah itu Kelangkaan Buahnya tersebut Terus pertambahan Jumlah penduduk Jelas Karena Manusia Selalu berproduksi Apa menyebabkan Kelangkaan Indiknya gini-gitu aja sih Terus keterbatasan Jumlah produksi Ya Kayak yang buat Buat Ngebuat sebuah produk Gitu kan Orangnya terbatas Gitu Jadi nanti pasti Akan tersebut Akan menyebabkan Kelangkaan Karena yang butuh itu Banyak banget Dan tidak terpenuhi Bencana alam Wah jelas Kalau misalnya Ada Misalnya nih ya Misalnya Banjir Eh jangan Banjir deh Apa ya Meteor gitu Eh jangan Ekstrim Apa ya Longsor deh Longsor Misalnya longsor gitu kan Nah kalau longsor Terus longsornya Ke rumah gitu kan Nah habis itu Misalnya satu rumah Nah rumah itu kan Pasti nanti Kelangkaan banyak Barang kan Kelangkaan Buah-buahan Sayuran Apalagi kalau misalnya Longsornya Ke pasar Terus ke Perusahaan gitu kan Perusahaan produk Yang masukkan sesuatu Pasti akan menyebabkan Suatu kelangkaan Kayak menyebabkan Kekurangan dan Perekonomian Tidak stabil Terus ada Kerusakan SDI Loh manusia Ya ini manusia itu Gak tau diri ya Emang manusia Parahat gitu kan Udah tau Hidup di bumi gitu kan Yang produknya terbatas Sembarnya terbatas Tapi malah Dirusakin Ya pasti jelas Itu menyebabkan Kelangkaan Terus ada lagi Kebutuhan meningkat Lebih cepat Dibanding menjadi Kebutuhan Ya yang saya tadi bilang Saya bilang tadi Kebutuhan meningkat selalu Manusia selalu Bereproduksi setiap harinya Buat di Indonesia Berkembang apalagi ya Kalau mungkin buat di Jepang Itu beda lagi Tapi kalau buat Indonesia Sama berkembang lainnya Pasti banyak kelangkaan gitu kan Nah Ya maksudnya Perbedaannya itu disitu Di Jepang mereka udah Ya hampir bisa Mengatasi kelangkaan tersebut Intinya disitu saya bilang Apa tadi bilang Oh iya Manusia selalu Bereproduksi gitu kan Kebutuhan meningkat Terus Terus jadi kelangkaan Terus ada Keterbatasan manusia Untuk mengolah SD yang ada Jelas Itu akan menyebabkan Kelangkaan Karena kebutuhannya Tidak terbatas Kita lanjut Lanjut ke How to deal with scarcity Nah Buat apa namanya Menatalisir kelangkaan ini Ada banyak Pilihannya Seperti yang pertama ini Pilihan ekonomi Jadi caranya Pertama itu adalah Pilihan ekonomi Apa sih pilihan ekonomi itu Orang harus memilih Dengan bijak Keinginan Atau kebutuhan Mana yang harus mereka penuhi Di antara keinginan Keinginan Atau kebutuhan Kebutuhan yang ada Maksudnya adalah apa Coba saya ulang lagi ya Orang harus memilih Dengan bijak Keinginan Atau kebutuhan Mana yang harus Mereka penuhi Di antara keinginan Keinginan Atau kebutuhan yang ada Jadi intinya adalah Kayak orang yang bijak Jadi orang itu Harus bisa bijak Dengan pilihannya Yang akan mereka pilih Gitu Udah tau kebutuhannya terbatas Tapi dia malah Ngebeli hal-hal yang Yang harus dia beli Gitu Jadi kita harus bisa Menentukan pilihan ekonomi Mana yang baik Untuk diri kita sendiri Perusahaan Dan lain-lain Nah ini ada Hal-hal yang perlu Diperhatikan dalam Menentukan pilihan Yang pertama ini adalah Analisis biaya peluang Analisis biaya peluang Nanti kita belajar sendiri ya Biaya peluang itu Kita disebut dengan Opportunity Cost Yang artinya adalah Biaya pemberbangan Ya kalau misalnya Kalian cuma punya uang 10 ribu Padahal kalian pengen beli Pensil yang harganya Yang bagus misalnya 5 ribu Sama pulpen yang harganya 6 ribu Kalian harus bisa beli Satu doang kan Misalnya kalian beli pensil Berarti kalian Ngorbanin pulpen Nah itu namanya Biaya peluang Yang kalian korbanin Itu biaya peluang Sampai nanti ada Materia sendiri Jadi saya cuma General aja Terus ada analisis Biaya manfaat Maksudnya apa Biaya manfaat Kita harus bisa Nganalisis Dari pilihan-pilihan tersebut Kan ada pilihan A, B, dan C Kita harus nganalisis Manfaat mana nih Yang paling bagus Buat kita Apakah manfaat A, B, atau C Itu baru bisa Dianalisis Mana yang paling bagus Buat kita Terus kita ambil Terus ada berpegang Pada prinsip ekonomi Nah prinsip ekonomi Itu apa sih Nanti juga saya ada PPT yang sendiri Slide yang sendiri Itu adalah Intinya dari Apa namanya itu adalah Mendapatkan hasil yang maksimal Dengan usaha yang minimal Gitu Kayak misalnya Kalau misalnya ada pilihan A Yang bisa Ada dua pilihan A sama B Kalau misalnya pilihan A Lebih bisa dapat maksimal Dengan Dengan usaha yang minimal Kenapa harus milih B Yang harus Yang hasilnya minimal Tapi Usahanya maksimal Jadi kan Kita orang-orang pengen simple Apalagi Misalnya modern seperti ini Nah itu makanya Kita harus berpegang Berpegang pada prinsip ekonomi Yang bisa Menghasilkan hasil yang maksimal Dengan usaha yang minimal Gitu Terus ada menyadari trade-off Nah trade-off ini Semacam kayak Tindakan yang harus kita lakukan Untuk bisa mendapatkan Hal yang kita senangi Gitu Jadi kayak Misalnya Kita Saya nih Pengen beli laptop gitu Nah terus habis itu Trade-off saya itu Apa sih Saya usaha Usaha buat Misalnya Misalnya saya udah Misalnya saya 25 tahun ya Saya kerja gitu Nah trade-off itu disitu Terus yang terakhir ada Mengidentifikasi Faktor pendorong Kegiatan ekonomi Ya maksudnya Faktor pendorong adalah Alasan awal kalian Kenapa kalian Melakukan Kegiatan ekonomi tersebut Misalnya kalian Pengen beli Pertama Kalian lapar nih Terus kalian Ke pasar gitu kan Kalian lihat ada Casing HP bagus Sama Apple bagus gitu kan Nah karena kalian lapar Motif kalian pertama lapar Kalian milihnya adalah Apple Bukan Casing HP itu Oke lanjut Ada Kita ke Nah yang kedua ini Ada pilihan Bagaimana cara Mengatasi Kelangkaan adalah Dengan cara skala prioritas Gitu Maksudnya bagaimana Cara kita Bukan mengatasi Tapi berhadapan Dengan kelangkaan Skala prioritas Secara umum adalah Kebutuhan akan pangan Sandang dan pangan Papan Harus didahulukan Pemenuhannya Dibandingkan dengan Kebutuhan lain Jadi skala prioritas ini Kita bisa Gambar dengan Prioritas satu Dua dan tiga Sesimpel itu Prioritas satu adalah Kebutuhan primer Dan sekarang Seperti Makanan gitu kan Dan kebutuhan yang Benar-benar urgent Sekarang misalnya gitu Kayak kalau lagi Kalian sakit ya Kalian diobat gitu Terus yang kedua Kebutuhan sekunder Yang masa akan datang Kayak baju Dan lain-lain Ya dan masa akan datang Itu dari segi waktunya Dan ini dari segi materinya Sekunder materinya Masa datang itu Waktunya Dan yang terakhir Yang ada prioritas ketiga Kebutuhan tersier Yang terlalu dibutuhin Misalnya kalian Kalau misalnya bisa naik Angkutan umum Dan gak terlalu Apa namanya Gak terlalu Waktunya gak terlalu mepet Ya kenapa harus beli motor gitu Nah itu kebutuhan tersier Itu maksudnya seperti itu Masa motornya mobil gitu Ya lanjut Ya jadi dipahamin aja gitu Prioritas satu primer Dua sekunder Tiga tersier Ada yang namanya Biaya peluang Yang saya bilang tadi Memanfaatkan biaya peluang Biaya peluang itu apa sih guys Biaya peluang adalah Segala sesuatu Yang harus dikorbankan Untuk mendapatkan sesuatu Biaya sehari Biaya sehari-hari adalah Pengorbanan yang harus dilakukan Untuk melakukan suatu kegiatan Kegiatan ekonomi Tanpa memperhitungan Kegiatan karena dikorbankan Kegiatan lain Maksudnya adalah Intinya yang saya bilang tadi ya Biaya peluang itu Segala sesuatu yang dikorbankan Untuk mendapatkan Hal tersebut Saya pengen membeli HP ini Saya kasih contoh lagi ya Saya pengen membeli HP Saya punya budget 3 juta Ada Ada Vivo yang Y30 sama misalnya Oppo gitu kan Oppo merk berapa gitu Nah yang satu harganya 3 juta Yang itu harganya 2.500.000 Kalau saya milih yang 3 juta Berarti saya mengorbankan HP Yang harganya 2.500.000 itu Nah itu Biaya peluangnya adalah Di HP yang saya korbankan itu Ya HP yang Opponya itu Lanjut Nah ini ada contohnya Sebagai jawab pertanyaan di bawah ini Seorang pegawai dapat pergi Di kantor dengan 2 cara Cara pertama Naik bis umum Dengan biaya 15.000 Cara pertama Naik taksi Dan ambil 50.000 Ternyata pertanyaannya Berapa biaya peluang Jika dia memutuskan naik taksi Karena naik taksi Biayanya 50.000 Maka biaya peluang dia Adalah Si bus umum Dengan biaya 15.000 Jadi sesimpel itu Biaya yang dikorbankanin Buat bisa mendapatkan 50.000 Jadi dia gak bisa Naik bus umum gitu Lanjut Faktor produksi Nah apa sih faktor produksi itu Faktor produksi adalah faktor-faktor Yang meninjang Bisa adanya produksi Yang saya bilang tadi Kalau misalnya punya Mau hasil yang maksimal Karena harus punya faktor produksi Yang Mumpuni gitu Pertama adalah Land atau tanah Tanah dapat digunakan Untuk usaha pertanian Membangun pabrik Dan perumahan Ya gak semua usaha sih Harus punya land Tapi setidaknya kalian punya Misalnya kayak usaha online gitu kan Tapi kalian tetap harus punya tempat Buat kalian Menaruh barang itu gitu Walaupun misalnya kalian cuma jadi Kurir distributor gitu kan Tetapi tetap kalian harus punya Tempat buat Menaruh barang tersebut Itu yang pertama Kayak kalau misalnya pertanian ya Kalian punya tanahnya Pabrik Kalian punya tanahnya juga gitu Terus perumahan ya Kalian punya tanahnya juga Karena itu adalah lain Atau tidak ada tempat Kalian berusaha Intinya gitu Tempat ya Habis itu yang kedua Ada capital atau modal Modal digunakan Kalau misalnya kalian memang Masih belum familiar Dengan bahasa Inggris Saya saran ini dicatat dulu aja Nanti pelan-pelan Kalian pahamin gitu Yang kedua ada modal Digunakan sebagai langkah awal Kelancaran faktor produksi Atau mesin Nah modal ya Insya Allah kalian semua Datang modal Kayak misalnya Pabrik Harus punya modal Untuk membeli mesinnya itu Kayak mesinnya itu kan Pasti penunjang Keefesensinya dari produksi Gitu Kalau misalnya perumahan Harus punya modal buat Ya bikin rumahnya itu gitu Pertanian harus punya modal Buat beli alat-alat Kayak Cangkul Dan lain-lain Terus ada labor Atau tenaga kerja Tenaga dari manusia Yang digunakan dalam Proses produksi Ya terserah apakah Tenaga tersebut adalah Diri kalian sendiri Orang lain Tapi pasti Untuk foto produksi Kalian harus punya tenaga kerja Walaupun hanya diri kalian sendiri Terus yang keempat Ada Entrepreneur Atau wira usaha Kemampuan dalam mengambil keputusan Inisiatif Dan manajemen Jadi intinya Untuk mengelola sebuah produksi Yang kalian harus punya Skill entrepreneur itu Kayak Misalnya gini Kalian buat Memproduksi sesuatu Kalian butuh biaya Sekitar 5 ribu Gitu kan Tapi kalau misalnya Kalian malah jual produknya Dengan harga 4 ribu Kalian malah rugi Gitu Kalau gak punya skill Entrepreneur Yang sekecil itu Ya kalian gak bakal bisa Memproduksi yang selanjut Selanjutnya itu Jadi 4 ini adalah Foto produksi yang harus kalian punya Lanjut ada Prinsip Di motif ekonomi Yang saya bilang tadi Nah Prinsip ekonomi Di motif ekonomi Ini beda guys Beda Jadi kalian harus tau ya Bedanya itu dimana Bedanya itu simple sih Menurut saya Dan kalau kalian udah Ngerti Paham itu Udah gampang banget sih Yang pertama adalah Prinsip ekonomi Prinsip ekonomi adalah Dasar berpikir Yang digunakan manusia Untuk memaksimumkan Suatu tujuan Melalui pengorbanan tertentu Atau untuk mencapai Tujuan tertentu Dengan pengorbanan Sekecil mungkin Ini pengertian Si Mankiw 2011 Saya gak Mesti juga gak tau Siapa Mankiw itu Tapi intinya adalah Prinsip ekonomi itu Ya saya bilang tadi ya Memaksimumkan Memaksimumkan Suatu tujuan Untuk mencapai Tujuan tertentu Dengan pengorbanan Sekecil mungkin Kalian juga nulis Yang saya Boat-boat juga itu Udah Udah Gerti sih menurut saya Jadi Gimana caranya Kalian bisa Menggapai Hasil yang maksimal Dengan usaha Yang minimal Gitu Ya Kayak misalnya Kalau main game Nge-cheat gitu Eh tapi jangan Jangan ditiru Gitu ya Tapi Intinya gitu Kayak Kalau misalnya Di pilihan A Yang lebih efesien Intinya adalah Prinsip ekonomi Karena harus efesien Intinya adalah efesien Yang kedua Ada motif ekonomi Motif ekonomi Adalah dorongan Yang berasal dari dalam Diri yang mampu Membuat orang Melakukan kegiatan ekonomi Kalau saya Analogikan Motif ekonomi ini Sangat mudah Tinggal kalian bilang aja Niat Niat kalian lakukan ini Apa Kalian melakukan ini Itu buat apa sih Nah itu tuh Motif ekonomi Gitu Kalau kalian mau keren Ngomong sama teman Eh motif ekonomi Logik ini Ngapain Motif lu Motif biasa Itu biasa dipakai Jadi gitu Lanjut Nah ini adalah faktor-faktor Yang memengaruhi Perbedaan kebutuhan Ada status ekonomi dan sosial Adat-istiadat Keadaan alam Agama Peradaban Hobi dan usia Jelas ya Kalau misalnya Perbedaan kebutuhan Di antara enam ini Pasti ini yang membuat Perbedaan kebutuhan Misalnya status ekonomi Dan sosial ya Misalnya ya Orang kaya gitu Orang Misalnya yang benar-benar Bukan orang kaya Orang-orang yang Kayak Influencer yang Mereka harus upload Setiap harinya Misalnya gitu Yang mereka Kebutuhannya beda Sama orang-orang yang Setiap harinya Menurut mereka Makan aja udah cukup Gitu Nah itu kan Kebutuhannya berbeda Mereka si influencer Harus Beli misalnya ya Beli make up Gitu Atau apa yang buat Memenjang biar Videonya bagus gitu Terus kalau misalnya Si yang Makan Yang tadi Yang si B nya itu Yang mereka kebutuhannya Cuman Misalnya makan Gitu Nah itu Maksudnya disitu Seseorang dan sosial Yang kedua Agama Jelas ya Agama itu membuat Perbedaan yang sangat banyak Misalnya kayak Tempat Nggak sejauh-jauh tempat Misalnya tempat Buat beribadah Nah itu kan Pasti juga perbedaan Kebutuhan juga Kayak Terus ada lagi Christmas Dan juga Korban gitu kan Idul Adaha yang bentar lagi Itu kan pasti juga Perbedaan kebutuhan Kayak Idul Adaha Butuhnya kambing Sapi Christmas Putriah pohon Terus telur Apa ya Itu yang namanya Nah itu Bedanya disitu Intinya dikit-dikit Ya saya kasih contoh dikit Terus ada adat istiadat Jelasnya adat istiadat Beda-beda Kayak misalnya Di Indonesia Sama negara lain Adat istiadat Indonesia Perbedaan kebutuhannya Sama negara lain Terlalu jelas Di lebaran Orang Indonesia Di lebaran Pasti banyak ketupat Dan ini Di gini Itu pasti akan Naik dodol Itu kan naik Buat pas Lebaran itu Di kudus Banyak dodol Habis itu Padahal di negara lain Gak ada tuh Yang adat istiadat Kayak gitu Nah itu perbedaan Kebutuhannya disitu Terus peradaban Jelas orang tahun Milenial Gen Z Kayak kita Beda sama orang-orang Yang tinggal di bawah batu Maksudnya Patrick gitu kan Nah itu Jelas kebutuhannya beda Kita butuh Laptop, internet Bapun Kebutuhan kita sekarang Kalau orang dulu mah Tinggal butuh Makan Keluarga Dan itu Cukup gitu kan Itu perbedaannya Terus ada keadaan alam Yang ini Kayak perbedaan ini Geografis ya Mirip-mirip Jadi kalau misalnya Di Indonesia Kita tropis gitu kan Ya Kebutuhan kita ya Dikit gitu Baju misalnya kan Cuman baju yang Kawas oblong Sama Jas hujan cukup Karena kita cuma dua musim Nah padahal Kalau misalnya di Eropa Mereka misalnya Punya empat musim Mereka harus punya Empat outfit Yang menunjang musimnya tersebut Nah itu Faktor-faktor Eh satu lagi ya Mobilian usia Nah mobilian usia Jelas ya Misalnya Usia Maksudnya Saya Maaf guys Saya sama ayah saya Kebutuhannya beda Saya butuhnya adalah Sekarang apa ya Sekarang misalnya Saya butuh sepatu gitu kan Nah ayah saya Sebenarnya gak terlalu butuh sepatu Ayah saya butuhnya ya Drama Korea Misalnya Karena ayah saya Nonton drama Korea Enggak Maksudnya kayak Eh butuhnya Susu gitu kan Permagen Atau apa Nah itu kebutuhannya pasti beda Dan Ayah saya kan Apalagi kebutuhan kesehatan ya Kebutuhan kesehatan saya Gak terlalu banyak Pasti kebutuhan Kesehatan ayah saya Banyak sekali Terus ada Hobi Hobi Nah hobi saya Misalnya disini adalah Main game Ya sama baca buku sih juga Kan saya bilangnya baca buku ya Nah itu Hobi saya Nah itu saya butuh Kebutuhan internet Terus penunjang baca buku Ya beli buku gitu kan Nah kalau hobinya Maik sepeda Eh main sepeda gitu kan Ya Butuh helm Sepatu Terus apalagi ya Sepeda yang menunjangnya itu Nah itu Maksudnya perbandingan disitu Oke kita lanjut Insya Allah ini mah Nah ini Ini juga termasuk krusial Maksudnya kalian harus mengerti Ini-ini Karena ini sering juga keluar Di materi-materi selanjutnya Di soal-soal Yang agak mengecoh gitu Pertama Ada macam-macam Barang Macam-macam Barang pemenuh kebutuhan Ada barang komplementer Sama barang substitusi Barang produksi Dan barang konsumsi Yang paling sering keluar Adalah barang komplementer Dan juga barang substitusi Nah kalian harus pahamin Kalau Jadi barang komplementer itu Itu barangnya gak cuma satu Barangnya itu ada dua Atau mungkin tiga Atau mungkin lebih Nah maksudnya itu apa Barang komplementer adalah Barang yang berguna Jika dilakukan bersama-sama Kalian pasti kan mikir Maksudnya apa sih ini Barang komplementer Barang yang digunakan bersama-sama Maksudnya itu kayak gini Kalau kalian minum teh gitu kan Kalian butuh gula Misalnya kalian suka gula Nah disitu teh sama gula itu Itu bekerja sebagai barang komplementer Barang yang saling dibutuhkan Ketika saat kalian menjualnya Nah gitu Terus ada barang Itu barang komplementer Contoh lain itu kayak apa ya Misalnya kayak ini Kemeja Ya kayak jas Kalau jas kan butuhnya dasi gitu kan Sama dasi Nah itu juga termasuk Barang komplementer Kemeja sama dasi Karena mereka harus Dibutuhin dalam waktu tempat yang sama Dan bersama-sama gitu Terus kita lanjut Insya Allah Dicatat ya Itu barang komplementer Di garis bawah Terus ada barang substitusi Barang substitusi itu Pemakaian barang Ini juga sama Barangnya ada dua Gak satu Atau mungkin lebih Nah itu pemakaian barang Yang artinya pemakaian barang Menggantikan yang lain Maksudnya itu apa Ya saya contohin lagi ya Kayak misalnya Kopi dan teh Barang substitusi itu contohin gitu Kalau misalnya orang Biasanya ya Minum kopi Ya berarti gak butuh teh Gitu Kalau misalnya orang minum teh Ya berarti gak butuh kopi Atau bisa digantikan Ini yang bisa digantikan gitu Misalnya orang itu Gak suka kopi Di situ Dia bisa digantikan dengan teh Misalnya gitu Itu barang substitusi Atau mungkin yang lebih gampangnya lagi Kayak Tebu sama gula ya Tebu sama gula Nah itu tuh bisa juga Jadikan barang substitusi Kayak kalau misalnya Manis dari tebu Sama manis dari gula Kan Jadi itu barang substitusi Karena itu bisa tergantikan Bisa digantikan Si tebu bisa digantikan dengan gula Si teh bisa digantikan dengan kopi Gitu Nah ini biasanya Dua barang ini Sering keluar Di materi Inflasi Dan deflasi Gitu Pokoknya kayak Kalau misalnya harga ini naik Nah berarti barang komplementer ini Harus naik atau turun juga Nah itu sering keluar Nah saya kasih tadi gitu ya Kayak misalnya tadi Barang komplementer Kopi Eh teh sama gula Nah kalau misalnya Nah kalau misalnya harga Teh naik Gitu Bisa saya umum aja Kalau harga teh naik Berarti harga gula juga naik Gitu Karena kebutuhannya sama Itu barang komplementer Makanya barang komplementer itu Kalau satu naik Maka yang dibutuhin juga ikut naik Tapi kalau barang substitusi Kebalikannya Kalau misalnya ada teh Ada gula sama tubuh Gitu kan Terus misalnya si tehnya naik Nah si tebunya ini turun Harganya Karena Karena apa Karena yang dibutuhin ini Si gulanya ini Bukan si tebunya ini Makanya si tebunya harganya turun Karena gak laku Gitu Nah si teh Karena laku harganya naik Nah itu secara umum seperti itu Itu yang Sering banget keluar ya Di TOTO dan lain-lain Itu yang Secara umum Tapi insya Allah Kayaknya nanti debatnya sendiri Nah kita lanjut ke barang produksi Sama konsumsi Barang produksi digunakan Untuk menghasilkan barang baru Atau modal Barang konsumsi Barang yang secara langsung Siap dipakai Biasa ya barang produksi Kayak barang-barang Yang perlukan untuk Produksi Kayak yang Isin terus Ya kalau misalnya Mau produksi baju Kain dan lain-lain Kalau barang konsumsi itu Barang yang siap dipakai Kayak baju Kacamata Dan lain-lain Oke lanjut Nah Masjab dalam ekonomi Nah ini kalian juga harus tahu Ya masjab-masjab dalam ekonomi Kalian gak harus Nafalin semuanya Yang penting kalian bisa tahu Garis bawah Garis bawahnya Dari setiap masjabnya itu Pertama ada Merkantilis Karena masjab ekonomi ini Juga berhubungan Dengan sejarah gitu Sama sosiologi juga berhubungan Jadi insya Allah berhubungan semua Yang pertama ada Merkantilis Tokoh Thomas Moon Saudagar Inggris Saya gak mau jelasin Karena itu tugasnya sejarah Habis itu J.B. Colbert Menteri Ekonomi Perancis Zaman Raja Louis XIV Nah yang ingin saya jelasin adalah Ciri-cirinya Si Merkantilis ini mempunyai ciri-ciri Melarang ekspor logam mulia Mendorong ekspor Dan menekan impor Agar terjadi surplus keuangan Sama Kolonialisasi Kolonialisasi dan monopolisasi Pendagangan negara lain Ini si Merkantilis ini Di zaman dulu itu Pengen punya penghasilan yang sangat melimpah Surplus keuangan Nah dia cara-caranya adalah gimana Mereka menekarkan keuangan Menakarkan ya Maksudnya Apa ya Ya menakarkan ya Menakarkan keuangan itu dengan logam mulia Jadi semakin banyak negara yang punya logam mulia Jadi semakin kaya negara tersebut Makanya mereka menyimpan banyak Melarang ekspor logam mulia Karena menurut mereka Negara itu akan kaya Kalau punya minyak logam mulia Terus yang kedua ya Mendorong ekspor Mendorong mereka impor Iya karena mereka ingin Pengen surplus keuangan Mereka kayak gak boleh impor Dikit doang Pokoknya barang-barang yang gak butuh doang Yang harus impor Nah habis itu kalau ekspor ya Mereka Ayo ekspor sebanyak-banyaknya Biar terjadi surplus keuangan Nah itu dia Mereka tulis Sama Mereka yang jahatnya itu ya Kayak Belanda gitu kan Maksudnya Maksudnya mereka kan Jajah kita Nah itu kolonialisasi Di aminopolisasi Perbedaan negara lain POC Nah itu Mereka tulis itu disitu Gitu Mereka mengkolonialisasi Mengambil sumber diri kita Dan lain-lain Dan mengambil Perekonomian kita Nah itu jadi Mereka tulis Maksudnya itu tiga Yang maksudnya Yang saya garis bawah Jadi disini itu tiga Yang sering jual Terus ada klasik kapitalis Tokoh Adam Smith Yang bukunya Yaitu The Wealth of Nation Sama David Ricardo Yang dengan teorinya Sama ekonomi Bisa dibilang juga Nama lain dari klasik kapitalis Ekonomi liberal Yang sekarang di Amerika Di ekonomi liberal Sama Lenses Fire Ini yang nama kerennya Saya gak tahu Gimana sejarah nama ini Tapi saya tahu Ini nama kerennya Nah itu Lenses Fire Nah ciri-cirinya apa sih Klasik kapitalis ini Ciri-cirinya adalah Setiap individu Bebas untuk melakukan Kelihatan ekonomi Untuk mencapai kesejahteraan Dan campur tangan Pemerintah minimum Nah intinya adalah Klasik kapitalis Mereka benar-benar bebas Mereka Ngebebasin Rakyatnya Mau ngapain Atur aja Ekonomi lu sendiri Yang penting lu bisa Mencapai kesejahteraan Bebas Bebas Benar-benar bebas Yang penting mencapai kesejahteraan Dan disini Relatif campur tangan Pemerintah itu minimum Karena mereka benar-benar ngebasin Rakyat-rakyatnya Dan itu juga berhubung Dan idealis-idealis itu Liberalis kan kebebas banget Nah itu intinya adalah Seperti itu disitu Dan biasanya kalau di pasar Kapitalis itu Banyak banget Invisible hand yang Mengendalikannya Karena Kami biasanya Kalau klasik kapitalis ini Yang itu kan cuma Satu-dua doang Yang benar-benar Yang benar-benar punya Nama dan kekuatan Makanya biasanya ada Invisible hand Di balik pasar Klasik kapitalis Oke lanjut Ada Sosialisme dan historis Sosialisme tokonya Saint Simon dan Fourier Yang ciri-cirinya Fokus pada Kesejahteraan bersama Pendukung yang merupakan Para filantropis Memperbagi kehidupan buruh Nah disini Yang sudah saya tulis Sosialisme Atau Bisa dibilang komunis Juga gitu ya Itu adalah Fokus Intinya adalah Fokus pada kesejahteraan bersama Terserah Mau lu miskin Yang penting Gue juga miskin Mau lu kaya Lu harus bisa Ngeshare kekayaan itu Kepada yang lain Dan juga biasanya Fasilitas negara Banyak yang bisa Pakai gitu Karena emang mereka Benar-benar Kesejahteraan bersama Mereka benar-benar Menurutkan kesejahteraan bersama Gak boleh ada yang Kuat satu Kuat dua Tapi kuat bersama Terus pendukungnya Merupakan para filantropis Filantropis itu Kalau di sosiologi Itu artinya adalah Orang yang benar-benar Peduli sama yang lain Makanya Orang-orang yang peduli Sama yang lain itu Benar-benar mendukung Masa sosialisme Gitu Kayak Kalian Ayo Sosialisme Komunis Maksudnya Karena Kesejahteraan bersama Itu orang-orang Filantropis Biasanya Yang mendukung Masa sosialis Terus ada Memperbaiki Keduaan buruh Ya Karena kesejahteraan bersama Identik Yang kurang mampu Biasanya Dibetikan Dengan kehidupan buruh Nah Jadi mereka harus Memperbaiki dulu Kehidupan buruh Yang dulu itu Sangat Ya mungkin sampai sekarang Maksudnya Yang kerja tapi Tidak terlalu Terbayarkan Kerjanya Walaupun mereka Sudah mengerahkan Banyak waktu Dan usaha Tapi Penghasilan mereka Tidak sesuai Jadi mereka Harus memperbaiki Keduaan buruh Terus ada Historis Yang tokonya Fred Richlis Dan Fred Richlis Dan Wilhelm Prusher Berfok yang Ciri-cirinya Berfokus pada Produk perkembangan Menurut sejarah Kehidupan ekonomi Di suatu negara Nah ini Fred Richlis ini Ada teorinya sendiri Nanti Makanya Saya bilang Saya cantumin disini Itu adalah Saya garis bawahi Sejarah Kehidupan ekonomi Nah Teorinya juga Tentang Ini Klasifikasi Sejarah Perkembangan ekonomi Jadi Historis itu Mereka berfokus Pada perkembangan Suatu negara Berfokus pada Perkembangan Suatu negara Tapi dari Klasifikasi Sejarah Kehidupan ekonominya Nah itu Dari teorinya Historis itu Masjab ekonominya Terus Yang terakhir Disini Masjabnya ada Keinisme Sama Kineoklasik Sesuai namanya Keinisme Tokoh yang menciptakan Yang adalah John Moiner Keines 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 Ya itu soal Nah Ciri-cirinya adalah Untuk Mengatasi Krisis ekonomi Pemerintah Untuk mengatasi Krisis ekonomi Pemerintah Harus lebih banyak Campur tangan Dalam Mengendalikan Perekonomian Nasional Jadi Maksudnya adalah Gitu Maksudnya adalah Si Keines Ini beranggapan Bahwa Untuk Atasi Krisis ekonomi Pemerintah Harus lebih banyak Campur tangan Dalam Perekonomian Nasional Karena Kayaknya Udah Nggak bisa Nggak Stabil lagi nih Kalau dibikin sama Orang-orang Yang Punya Kekotannya Sendiri Jadi Pemerintah Harus bisa Campur tangan Untuk Memperbaiki Stabilisasi Ekonominya Itu Inti dari Kineoklasik Terus Ada Klasik Tokoh Alfred Warshal Sama Leon Marlas Jadi Cid-cidinya adalah Memberi Penjelasan Dengan Memfokuskan Pada Mekanisme Aktual Yang menyebabkan Kondisi Tersebut Yang kedua Penguasa Secara Kaset Mata Ini Sangat Berhubungan Dengan Sosiologi Neoklasik Itu Semacam Kayak Gini Penjajahan Yang Kaset Mata Kita Punya Banyak Produk Cina Produk Jepang Itu Neoklasik Jadi Bukan Penjajahan Yang Seperti Dulu Yang Merkantilis Tapi Neoklasik Jadi Mereka Benar-benar Ada Di Kita Semua Produk Padahal Mereka Benar-benar Nggak Jajah Kita Jadi Penjajahan Yang Aset Mata Semua Produk Ada Di Kita Padahal Mereka Semua Di Sana Dan Melakukan Kegiatan Ekonominya Masing-masing Nah Itu Adalah Dalam Ekonomi Neoklasik Gitu Jadi Neoklasik Negara-negara Maci Yang Punya Produk Yang Menguasai Berkembang Perkembang Itu Mereka Kalau Produk Di Negara Kita Mereka Menguasai Kita Yang Mereka Ngurangin Produksinya Yang Itu Kita Masuk Ke Latihan Jadi Materinya Itu Dulu Dan Buat Kalian Materi Ekonomi Itu Banyak Ini Saya Bikinnya Berdasarkan Buku Deking Dan Itu Materinya Banyak Ada Belasan Mungkin Puluhan Ini Baru Satu Materi Dari Puluhannya Itu Nah Tapi Karena Emang Juga Jadi Kita Pelan-pelan Aja Ya Dan Saya Bilang Saya Cuma Jadi Jembatan Bukan Sebagai Penjamin Kalian Nah Makanya Kita Harus Latihan Biar Kita Keasas Semua Cara Menganalisisnya Oke Satu Saya Baca Soalnya Harga Barang Yang Semakin Langka Dalam Sistem Ekonomi Pasar Dicerminkan Oleh A Kualitas Barang Yang Semakin Baik B Kualitas Barang Yang Semakin Meningkat C Harga Barang Yang Semakin Meningkat D Muncul Barang Barang Institusi E Muncul Barang Barang Komplementer Ada Yang Mau Jawab Nih Apakah Udah Pada Tidur Nih Udah Pada Ditinggal Bandi WNHP Catat Soap Pacar Ini Saya Kasih Waktu Mungkin 5 detik Bagi Yang Mau Jawab Silahkan Mau Jawab Saya Terserah Karena Itu Buat Kebaikan Kalian Juga Insya Kalau Kalian Jawab Nanti Malah Itu Bakal Bentuk Di Otak Kalian Oh Saya Perjawab Ini 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 Ya Saya Banyak Sekali Bagus Bc Bc Ad Nice Ini Saya Benar-benar Mengharapkan Yang Sangat Interaktif Karena Insya Allah Juga Kalau Interaktif Ini Kalian Sendiri Yang Baka Kena Manfaat Jadi Banyak Sekali Jawabannya Bagus Diantara Bisa Baca Emang Bisa Baca Ini Saya Menjebak Jadi Jawabannya Kita Bisa Analisis Gini Guys Harga Barang Yang Semakin Langka Adalah Sistem Ekonomi Pasar Dicerminkan Oleh Ini Kita Kalau Misalnya Mau Gampang Ini Kita Bisa Analogi Dengan Harga Barang Antik Barang Antik Kalau Misalnya Barang Antik Kan Berarti Semakin Langka Ini Yang Gampang Aja Analogi Barang Antik Itu Semakin Lankah Semakin Banyak Yang Enggak Punya Nah Kalau Semakin Langka Barang Tersebut Berarti Harga Barang Dan Padahal Yang Mau Itu Lebih Dari Barang Yang Tersebut Jadi Jawabannya Adalah Harga Barang Yang Semakin Meningkat Selamat Baginda Benar Nah Ini Kualitas Barang Yang Semakin Meningkat Ini Juga Sangat Mengecok Tapi Bisa Dikaris Bawahi Kualitas Barang Yang Meningkat Belum Tentu Itu Bisa Mencerminkan Semakin Semakin Langka Sebenarnya Ini Kalau Kalian Telah Ah Lebih Lebih Lanjut Disini Bisa Awas Soalnya Ini Harga Barang Yang Semakin Langka Dari Sistem Ekonomi Pasar Dicerminkan Soalnya Pertama Harga Barang Jadi Sebenarnya Kalian Harus Lebih Cerwati Lagi Maksudnya Kalian Harus Nanti Kalau Pas Ngerjain Jangan Panik Kalian Benar Benar Melihat Setiap Soalnya Setiap Unsur Soalnya Juga Itu Kayak Ini Apa Ini Apa Jangan Tapi Gak Apa Ini Lagihan Juga Bukan Tryout Jadi Saya Terima Terima Kasih Buat Kalian Jawab Kualitas Barang Semakin Meningkat Belum Tentu Nanti Semakin Lata Di Masyarakat Karena Bisa Jadi Malah Kualitas Barang Yang Semakin Meningkat Meningkatkan Produksinya Tersebut Jadi Bisa Dianas Lebih Lagi Malah Meningkatkan Produksi Tersebut Nanti Barang Semakin Banyak Tapi Kalau Harga Barang Semakin Meningkat Itu Pasti Nanti Tetap Salah Satu Siri-siri Dari Kelantahan Gitu Oke Lanjut Dua Barang Berikut Ini Adalah Hal Yang Perhatikan Dalam Menentukan Pilihan Kecuali Ayo Saya kasih Waktu Dua Detik Lima Empat Tiga Dua Satu Wih Mana Gokil Ya Emang Ya Mantap Sekali Saya Saya Bangga Punya Teman-teman Belajar Kayak Gini Yang Pinter Sangat Aktif Terima kasih Kalian Ya Bener Jawabnya Adalah Saya Dari Sini Berikutnya Adalah Hal Yang Perhatikan Dalam Menentukan Pilihan Tadi Ada Pilihan Ekonomi Yang Tadi Tapi Kalian Gak Gak Usah Balik Lagi Ke PPT Ini Kalau Kalian Dah Paham Insya Allah Bisa Tahu Pertama Biaya Peluang Opportunity Cost Itu sangat Penting Gitu Karena Kalian Tahu Mana-mana Yang Harus Dicukarkan Dikorbankan Untuk Bisa Menentukan Pilihan Yang Terbaik Yang Kedua Analisis Pilihan Manfaat Benefit Cost Analisis Ya Kalian Untuk Pilihan Mana Yang Lebih Baik Buat Kalian Manfaat Mana Lebih Manfaat Buat Kalian Itu Pasti Sangat Penting Buat Menentukan Sebuah Pilihan Terus Yang Ketiga Memperhitungkan Untung Rugi Trade Off Yang Saya Bilang Tadi Ini Untung Gak Sama Usaha Yang Saya Bilang Tadi Usaha Yang Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Hal Yang Kita Senangi Nah Itu Juga Diperhatikan Terus Prinsip Ekonomi Wah Ini Yang Dari Motif Ekonomi Itu Apa Guys Ini Kita Bisa Lihat Biaya Peluang Analisis Biaya Manfaat Memperhitungan Untung Rugi Sama Prinsip Ekonomi Itu Udah Termasuk Dalam Fase Usaha Gitu Ini Kita Kalau Misalnya Kalian Bingung Mau Jawab Yang Mana Kalian Bisa Mengelompokkan Hal Yang Menurut Kalian Sama Ya Kan Biaya Peluang Biaya Manfaat Untung Rugi Sama Prinsip Ekonomi Udah Termasuk Dalam Usaha Usaha Untuk Menghitung Biaya Peluang Usaha Untuk Menghitung Manfaat Usaha Untuk Membeli Hal Yang Kalian Senangi Sama Usaha Yang Kalian Lakukan Untuk Menghasilkan Yang Masimal Dan Mengurangi Usaha Kalian Itu Prinsip Ekonomi Motif Ekonomi Masih Berbentuk Niat Berpegang Pada Motif Ekonomi Nah Itu Intinya Disitu Jadi Cobanya Gila Audien Saya Menemati Gak tidur Ya Saya Baga Tidur Insya Allah Bermanfaat Buat Kalian Juga Oke Kita Lanjut Jika Pak Anggit Menanam Jagung Yang Memperolek Untungan Status Ribu Nomor Tiga Jika Menanam Tembakau Yang Memperolek Untungan Rp Ini Soalnya Saya Ngambil Dari Buku Deking Jadi Kalian Gratis Buku Deking Terus Saya Ambil Soal Yang Paling Susah Soal Yang Paling Berhubungan Dengan Bap Dan Itu Menurut Saya Yang Dari Yang Lain Itu Agak Eh Belum Udah Jawab C Terus Saya Lagi Jelasin Gak 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 Dan Menurut Saya Itu Soal Yang Agak Lumayan Di atas Yang Berhubungan Dengan Bap Terus Kita Lanjut Ya Jika Menantem Bakau Yang Memperoleh Keuntungan 200 000 Jika Menantem Padi Yang Memperoleh Keuntungan 300 000 Akan Tetapi Lahan Yang Digunakan Untuk Melahirkan Dan Keuntungan Yang Peroleh 400 000 Berusaha Data Tersebut Biaya Peluang Untuk Melahirkan Adalah Ayo Jauh Jauh Biar Kalian Ingat Nanti Di Masa Dekuan 5 4 3 2 1 Oke Rata Rata Jawab C Bagus Bagus Berarti Kalian Kalian Kayaknya Udah Mulai Belajar Terus Selamat Juga Buat Yang Jawab D Gak Masalah Karena Saya Juga Dulu Pernah Jawab D Jadi Kita Pernah Di Dalam Pas Yang Salah Kalian Gak Sendirian Kalian Sama Saya Gitu Tapi Intinya Adalah Jawaban C Jadi Itu Biaya Peluang Itu Bukan Bukan Biaya Semua Yang Dijumlahkan Gitu Jadi Kan Dia Pilihannya Cuma Satu Nah Dia Pengen Banyak Pilihan Tapi Yang Diambil Cuma Satu Nah Itu Biaya Ikannya Si Ikan Itu Dapat 400 Sibu Eh Radia Radia Jelas Jelas Jadi Kan Dia Mau Ngambil Si Ikannya Itu 400 Rizunya Itu Nah Padahal Banyak Pilihan Yang Bisa Diam Nah Pilihannya Ini Yang Harus Kita Jawab Itu Pilihan Yang Paling Terbesarnya Itu Pilihan Yang Paling Menghubungkannya Itu Karena Kita Masih Pada Ekonominya Itu Nah Itu Jadi Kalau Misalnya Gaya Peluang Untuk Memelihara Berarti Adalah Gaya Peluang Dari Nanam Marinya Soalnya Paling Itu Dari 300 Dibu Gitu yang menjelaskan Bagaimana menggelar mengalami berapa cek berapa berapa ini iya Pak Pak selamat ini selamat enggak netanyilah enggak sekarang pasti ada di ketika insyaal Terima kasih. 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 Ya, terima kasih. 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 Tapi kalau masih ada sampai dalam 10 Saya tutup langsung Jadi kalau biaya peluang ada berapa opsi gitu Kita pilih yang biaya yang paling besar Betul, Nandia Biaya yang paling besar Terus biasanya itu biaya peluang itu Dia identik dengan keuntungan Revenue Bahasa Inggrisnya Nah itu karena keuntungan yang paling besar Nah makanya dia pilih yang Paling besar keuntungannya Saya belum pernah sih nemuin biaya peluang itu Soalnya dalam bentuk Misalnya seperti kayak produksi gitu Misalnya maksudnya konsumsi Jarang itu saya nemuin kayak gitu Jadi kayak misalnya konsumsi Kayak saya tadi bilang kalau misalnya Misalnya beli pensil gitu kan Beli pensil 5 ribu sama 6 ribu sama 2 ribu Itu mana gitu yang dipilih Tapi menurut saya Yang paling mahal aja buat aman-aman gitu Tapi kalau kalian nemu Yang paling mahal Itu kalian yang jawab gitu Pasti selalu gitu insya Allah Biasanya Terus apalagi nih Gimana lagi ya Penjelasannya yang menurut ahli Perlu banyak-perlu banyak keluar Biasanya disalah Banyak keluar gak Enggak Dia gak banyak keluar Yang penting kamu Ya kan kayak sosiologi kan banyak banget ya Penjelasannya ya Tapi Sosiologi itu Pengertian-pengertian ini Asafisit Separa graf sendiri Separa graf sendiri gitu kan Menurut saya itu gak perlu diafalin Yang penting kalian pahamin Maksudnya Kalian pahamin inti dari Bukan pengertian itu Tapi Inti dari materinya itu Kalau misalnya itu pengertian tentang norma sosial Ya kalian pahamin norma sosialnya itu Gitu Karena yang biasanya pengertiannya Panjapannya itu di sosiologi Bukan di economi gitu kan Jadi Di toh pun saya Di sosiologi itu pas Lersin SBMP Kan yang keluar teks Teks kok Tentang Tentang praktikal gitu Bukan tentang kayak gituan Jadi Menurut saya Paling juga kalau keluar Cuman satu dua gitu Kayak 45 Jadi mending gak usah terlalu dipakuin Gak usah dicatat banyak-banyak Yang mending kalian mengerti ini Dari itunya itu Terus Mana lagi Saya di The King Saya bilang Karena buku The King itu Lumayan lengkap Jadi saya pakai patungan Buat belajar Terus Di situ juga ada latihan soal Terus kalau sudah selesai buku The King Saya berkerjain buku Bangsit Karena itu isinya soal semua Gak ada detail-detailnya Sama sekali Jadi saya cuma Lihat di Tapi dia Tapi ringkas gitu Tapi terlalu dikit Menurut saya itu Tapi yang penting soal Terus apa lagi nih Terima kasih banyak Biasa sama-sama Kalau untuk yang baru Mulai buku The King Atau Bangsit Mulai beli Saya kan cuman Nyerandin Tapi jangan patungan Jangan sama saya Maksudnya kalau kalian punya Patungan sendiri Gak apa Soalnya buku The King itu Lumayan mahal Jadi kalau kalian Emang tapi Pengen beli buku The King Silahkan Itu cuma review dari saya Tapi yang saya bilang tadi Itu tuh buku tebal Kalian harus punya niat Buat menelesaikan itu Kalau gak diselesaikan Kalian benar-benar Sayang banget 400 ribunya Misalnya gitu Mending kalian beli baju 4 Kan bisa pamer ke teman Gak misalnya Gitu kan Nah itu jadi Kalau saran dari saya Pengen beli buku The King Silahkan Tapi kalian harus punya niat yang Niat yang kuat Buat menelesaikan buku itu Tapi Cukup lengkap sih Itu buku The King Terus abadi ya Terus Kalau misalnya mulai Buku The King Saya suruh Kalau saya sih buku The King dulu Saya pedomannya disitu Materi-materi yang banyak disitu Jadi kayak Buku The King itu materinya Waktu itu latihan Siap soal yang ditanyain Kayak gitu Pasti pilih keuntungan yang lebih besar Betul Terima kasih banyak ya Penjelasannya Sama-sama Iya nih kan Berarti harus wajib Harus wajib Jawab pilih keuntungan yang lebih besar Betul Ih namanya Bagus kamu Cheesecake Beris Kalau nama itu nama asli Keren banget loh Cheesecake Beris Lanjut ya Oh ya kakak Ikut di belakang juga kak Saya itu Kalau boleh jujur Saya itu kan Biasama Manitia Pakalongan Itu saya itu Waktu dulu itu Mevoluntarkan diri ke asrama Padahal harus dipelanggil Nah saya mevoluntarkan diri ke asrama Biar saya bisa belajar bareng sama temen Jadi saya gantiin Bimbel offline saya Biar saya bisa Diskusi bareng sama temen-temen gitu Diskusi Bimbel online dan lain-lain Kalau kalian ingin teraras Ikut bimbel online Menurut saya bagus juga sih Kalau misalnya emang Mau gitu Yang penting kan saya bilang ya Semua itu Bimbel itu cuma jadi jembatan Dan Pengingat Yang ada itu dalam diri kalian Untuk bisa belajar setiap malam Terus Gadang Kalau saya sih UU UTBK gitu UU sebulan Itu wah Kayak Jadi robot Harusnya jadi robot Semuanya gitu Kalau mau Kak buku-buku daging Udah ada kunci jawaban kah Udah Semuanya udah ada Terus Kayaknya udah ada deh Udah ada Kalau buku daging Ada penjelasannya Uang sih juga ada penjelasannya Cuman kadang gak jelas Penjelasan Mau nanya Tapi math Kira-kira 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 Math Sos Hum Kayaknya sih ada Pengetahuan Antitatif Pasti ada JPS Jadi Belajar aja Tapi kalau Tidak ada Terus ini Udah Tiga lewat Sepuluh Nih The King Sama Kayaknya Enggak King sama Masih Satu paket Worth mana Worth the King Saya gak beli Tapi itu Menurut saya worth it Kalau saya Udah harus Inisial dari Jauh waktu Tapi kalau udah deket Harus Harus Semangat banget Gitu Ya itu dari saya Masih Mas udah sharing Masih Oke Rania Itu aja Dari saya Terima kasih Semuanya Semoga Bisa lolos Di PTN Yang kalian inginkan Dan semoga Ilmu saya juga Bermanfaat Saya Dan Semuanya Saya balikkan Sampai ketemu Di pertemuan selanjut Ini Ini mereka Ini Mereka udah Semangat buat UTBK Ini Karania Gitu Ini Soalnya Saya Terinspirasi Sama gurus Saya Kalau misalnya Jangan terlalu Strik Soalnya Apalagi kita Baru Beres tahun Doang Gitu Jadi Mending kita Asik-asikkan Selcilan Gitu Anak muda Gitu Oh Oh Instagram Oh Tadi Di awal Di awal Saya kasih tau Di awal Udah Gue kasih tau Nanti kalau mau cari Tinggal di Baracita aja Kan ada Tidak Tidak Kesempatan 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 ner Tidak Tadi Selesai Aduh Aduh Skip Saya masih punya Masin depan Saya harus Kejar Bipis 包 apparatus guys. Ya, gitu deh. Ya, gitu deh. Ya, gitu deh. Terima kasih, Kaisar. Janang Akwal Habibie. Jadi ada apa lagi? Gimana, Mas Janang, ekonominya? Parah ya, Mas. Iya, dia. Ngestop gitu. Suara siapa lagi nangu? Eh, yaudah ya, itu aja. Berarti aku live sekarang. Terima kasih, Rania Danang juga. Mereka bisa langsung membawa bersama aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.